Intro Salah satu program pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang keagamaan adalah Jumat Berkah. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu masjid yang terbengkalai atau masjid yang membutuhkan dana dalam pembangunannya. Pada Jumat 28 Oktober, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin langsung oleh Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi mengunjungi Masjid Nurul Ilmi Bunga Tanjung, Nagari Airbangis Kecamatan Sungai Premas. Total infak yang terkumpul dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut adalah sebanyak 59 juta rupiah. Bupati Ham Suwardi dalam sambutannya mengatakan Jumat Berkah yang dilakukan dua kali dalam satu bulan itu merupakan program pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Beliau berharap program itu dapat didukung secara bersama-sama. Bupati Ham Suwardi juga menyampaikan dalam program Jumat Berkah tidak ada unsur politik di dalamnya. Semua kecamatan akan mendapatkan bagian untuk dikunjungi oleh tim Jumat Berkah dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat. Sejajatnya dikiranya belum dapatkan musik besoknya. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat. Masam Barat, kepada pendengar penyampaian ini, kami mohon maaf. Ini tidak ada nilai-nilai politik di sini. Terkadang ada macam-macam hal ini. Itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berada di sini dan yang telah berada di sini. Alhamdulillah kita menyampaikan yang terima kasih. Bupati juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Tuan Rumah dan Pengurus Masjid atas sambutan yang diberikan kepada tim Jumat Berkah. Dari Kecematan Sungai Bremas, reporter Disko Minfo Paspar melaporkan. Terima kasih sudah menonton!